Mengapa waktu berubah-ubah? Sudah ya, aku pulang duluan Loh, kenapa pulang? Aku mau sholat dulu, sudah hampir asar Oh iya, aku juga mau sholat dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam, aku duluan ya Nanti main lagi ya Iya, habis sholat asar ya Kak, ayo kita pulang Sebentar lagi kan sudah masuk waktu sholat asar Masih lama kok, waktu sholat asar masih setengah jam lagi Kan biasanya sholat asar jam 3 lewat 15 Benar kan? Makanya ada jadwal waktu sholat Adikmu kuper sekali ya Jadwal sholat saja tidak tahu Sudah kembang, Azin Bagaimana Syamil? Sudah selesai mengerjakan PR-nya sayang? Sebentar lagi bu Oh iya, Syamil punya pertanyaan Kenapa waktu sholat selalu berubah-ubah? Wah Syamil, selalu punya pertanyaan bagus Begini penjelasannya ya Bumi berputar mengelilingi matahari Dengan poros yang miring 23,5 derajat Pada bulan Juni Bumi bagian utara Lebih banyak terkena sinar matahari Sehingga siang lebih panjang daripada malam Pada bulan Maret dan September Panjang siang dan malam sama Pada bulan Desember Bumi bagian utara Siang lebih pendek daripada malam Sebaliknya Bumi bagian selatan Siang lebih panjang Jadi Pada suatu tempat di bumi Panjang siang dan malam Menghalangi perubahan sepanjang tahun Kadang siang 12,5 jam Dan malam 11,5 jam Kadang Siang 11,5 jam Malam 12,5 jam Di lain tempat Ada yang siang 16 jam Malam 8 jam Atau sebaliknya Karena waktu sholat ditentukan Oleh posisi matahari Sehingga Waktu sholat Mengalami pergeseran waktu Misalkan waktu zuhur Kadang jam 12 kurang Kadang jam 12 pas Atau jam 12 lebih Sekarang untuk memastikan waktu sholat Setiap saat Kamu harus melihat jadwal sholat Kira-kira Begitu penjelasannya Nah Syamil Bagaimana Kamu sudah mengerti belum Kenapa waktu sholat berubah-ubah Insya Allah Syamil mengerti bu Nah sekarang Cepat kau selesaikan PR-mu ya sayang Iya Beres bu Tenang saja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa